Berkaitan dengan riba ini, sebagian orang merasa terpaksa sehingga harus melakukan transaksi riba. Sampai ada seseorang yang dianggap sebagian orang sebagai ulama mengatakan boleh membeli rumah melalui bank. Karena kalau tidak begitu, seorang muslim dia bertahun-tahun tidak akan punya rumah. Nah ini beberapa orang menanyakan daripada dia bayar uang sewa bulanan, ngontrak, itu untuk nyicil rumah selama beberapa tahun dia dapat rumahnya. Kalau nyewa, ya nyewa terus, tidak dapat rumahnya. Pertama, kita sudah tahu tentang dalil-dalilnya. Dan ribanya adalah termasuk dosa besar. Bahkan dosa yang paling kecil dari riba itu setara dengan dosa orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Berarti ini adalah dosa yang besar. Zina dosa besar. Berzina dengan ibunya sendiri lebih besar lagi dosanya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan sesuatu yang haram tidak diperolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Sesuatu yang darurat itu membelikan sesuatu yang diharamkan. Apa ini dimaksud dengan sesuatu yang darurat? Apakah memiliki rumah sendiri secara pribadi adalah sesuatu yang darurat? Jawabannya tentunya tidak. Di sana masih ada jalan keluar yang lain. Menyewa, ngontrak. Masih ada di sana jalan keluar yang halal. Tidak dikatakan bahwasannya memiliki rumah secara pribadi adalah sesuatu yang darurat. Sehingga kalau misalnya ada yang mengatakan, dan ini adalah tentunya was-was dari syaitan. Daripada kita menyicil, dan itu bukan menjadi milik kita, lebih baik kita gunakan untuk nyawur utang meskipun itu secara riba. Ini tidak bisa dibandingkan. Yang pertama adalah halal, sementara riba ini adalah sesuatu yang haram. Jadi, Wallahu'alam, ini tidak ada atau tidak pada tempatnya alasan bahwasannya ini adalah bagian dari darurat. Yang seseorang sekali lagi berhati-hati di dalam agamanya, dan menjauhi dosa besar. Dan sekali lagi, riba ini adalah menghapuskan keberkahan. Antum, nyewa, tapi berkah, tenang hidup antum itu lebih baik daripada antum. Memiliki rumah sendiri, tapi dengan cara riba. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Tidak ada ketenangan di dalam anggota keluarganya. Karena dihapuskan keberkahannya oleh Allah SWT. Allah SWT alam. Terima kasih.